konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy coi melanjutkan part yang sebelumnya dibelatkan seorang wanita disini menghampiri kebawaan dari si jangzuan wanita itu berkata tidak disangka semua orang menunggu kami katakan siapa yang menangkap orang-orang kami apa yang kamu inginkan dengan sangat santainya bawaan dari jangzuan provinsi ning adalah tempat administrasi kami hmm menyedihkan kenapa wanita cantik malah dan tiba-tiba yang bergegas pergi ia menghampiri ke beberapa orang mungkin kalau walau kermau melayaninya guma wanita yang penting diperlukan aja dulu linsingan berkata ada seseorang berkata linsing 9999 bunga mawar yang kamu inginkan sudah aku siapkan semua yang kamu katakan semua sudah aku lakukan dari kejauhan ada jangzuan dan juga bawahannya bawaannya berkata bos aku bilang kalau pembunuh tonjit itu muncul akan ada banyak mawar yang muncul dan membawa semua emosi dari orang-orang tersebut kemudian diperlihatkan wanita disini bernama lansin pemilik tonjit nicknamnya white flower ia berkata tuan mudasu aku cuma bercanda kenapa kamu menganggapnya begitu serius pria ini berkata lansin meskipun kamu bercanda aku berusaha sekuat mungkin untuk memuaskanmu cintaku ini untukmu sama seperti bunga-bunga ini tidak akan pernah layu sudah saudaraku hentikan saja jangan menghalangi jalan ucap seseorang disana ia muncullah bawaan dari jangzuan disini yang mengejutkan lansin dan juga pria itu namamu lansin kan? tanya pria ini bos kami ingin bertemu denganmu di tempat dimana tidak ada orang sembar ia menyerahkan sebuah kartu yang ada logo hail walker disana pria ini langsung berkata terlihat ia begitu sangat marah kepada pria itu kamu siapanya? ha? dewiku bisa saja tercemar olehmu tuan muda ini tidak akan membiarkan lansin tiba-tiba tiba-tiba lansin menyalah berkata baiklah tolong ikuti aku eh? aku mau pergi bersamanya? aku memperkening nampak begitu sangat terkejut kemudian si jangzuan berkata topik pertama sebelum lift mencapai puncak jika aku gak mendapat jawaban yang memuaskan tidak perlu lagi adanya kehadiran tonjet disini siapa yang ngirim kalian ke yinjau? tanya jangzuan yang langsung ke poinnya aku hahaha sepertinya dia adalah eksistensi yang tidak bisa kalian singgung ucap si jangzuan lansin berkata sembari ia terlihat memandangi cincin yang ada di jari si jangzuan namun kamu harus memikirkannya dengan baik-baik sekarang setelah kamu bicara aku bisa melindungi kalian dari pembantaian ucap si jangzuan lansin berkata itu itu kan cincin suci anda anda adalah dan lift menunjukkan di lantai 10 tonjet with flower mengucapkan salam pada lord satan dan kali ini langsung saja lansin langsung berlutut di hadapan jangzuan waktu terus berjalan kinisin berpindah memperlihatkan di wilayah lau yang bukan milik negara manapun di dunia ada sebuah pulau yang bukan milik siapapun kekayaan yang ada di sana bisa dengan mudah menumbangkan kekuatan ekonomi utama fasilitas militer bahkan dapat memimpin dunia hanya orang-orang top dari berbagai bidang yang bisa tinggal di sana itu adalah pulau light naik ke pulau light melambangkan kekuatan dan status yang tinggi ini adalah mimpi dari semua pasukan gelap dan pemilik dari holy ring adalah tuan dari pulau light kinisin memperlihatkan jangzuan lagi telat di sana ada beberapa foto-foto di sana termasuk ada foto linsinghan istri dari si jangzuan jangzuan sembari menatapnya berkata katakan siapa yang memberikan kalian misi wanita ini terlihat akan mencoba membuka suatu berangkat sembari berkata pelanggan tersebut memakai topeng aku tidak bisa melihat wajahnya dia menjanjikan semua organisasi di barat laut tersebut ucap white flower ini sembari ia terlihat mengambil sebuah kartu yang berlogo topeng itu kemudian ia menunjukkan kartu itu kepada si jangzuan dan merahkannya sembari berkata siapapun yang bisa menyelesaikan misi sesuai waktu bisa menuju ke pulau light jangzuan bertanya ada cara untuk bertemu dengan dia dalam hati jangzuan sembari menatap ke kartu itu bergumam itu sebenarnya adalah komisi yang keluarkan oleh hellwalker white flower berkata dia berkata tujuh hari kemudian jika misi tidak selesai dia tidak akan menghubungi kami lagi dengan tatapan tajamnya jangzuan berkata apa yang terjadi pada ku hari ini tidak boleh disebarkan ke orang lain oh anda tenang saja luosin paham langsung saja ya jangzuan membuang kartu itu dan meropeknya ia bergegas pergi bersama bapaknya tujuh hari kemudian aku akan datang lagi kemudian terlihat kali ini ya white flower baru menelpon seseorang seperti bos dia datang kemudian jangzuan berpindah memperlihatkan tepatnya di lin family great building ada lin xinghan disini berkata eh nantian mungkin aku begitu awal apa ada urusan ya dia kemudian lin xinghan mengampiri si nantian nantian berkata xinghan ee squadron tiba-tiba saja ngasih misi ini tentang fair fighting untuk membantu korban bencana aku ingin meminjam gedung perusahaan mu siang ini untuk tempat pelatihan xinghan berkata apa itu gak masalah kok aku juga bisa mengambil kesempatan ini untuk memberikan para pekerja perusahaan tentang bahaya api nantian berkata xinghan terima kasih banyak kalau gitu sampai jumpa siang hari nanti ya kemudian jen berpindah melihatkan ya kali ini ada nantian dan juga bawahannya ketuanan gimana kalian gak nolakan selama kamu bisa show off tentang apa yang kamu pelajari atas nama pelatihan kamu pasti bisa menghancurkan jangsuan ucap bawahannya nantian berkata oke jangan bertanya keuntungan apa kamu sudah menyiapkannya ehehe anda tenang saja aku telah mengunci level tertinggi fair fighting ketika kamu turun dari langit kalian tidak mungkin tidak akan jatuh cinta padamu ucap bawahannya itu kemudian xinghan memperlihatkan kali ini sore harinya jam 16.13 tepatnya di kantor lantai 17 eh kok ada bau gosong tiba-tiba mereka nampak terkejut karena mencium aroma gosong disana kali ini ada apa ya seorang pegawai disana nampak menengok keluar jendela lihat ada api cepat coba turun ke bawah eh jangan panik jangan merdesakan pilih jalur yang paling aman tutupi hidung dengan kain lembab ucap beberapa orang disana yang nampak panik seketika ketika ada api yang membara di lantai atas itu kini xinghan memperlihatkan di xinghan tepatnya di kantornya begitu tebal kayaknya pelatihan nantian udah dimulai kumam si xinghan eh kok pintunya gak bisa dibuka ya xinghan nampak terkejut ketika ia ingin keluar pintu di ruang kantornya tertutup dan terkunci lupakan kembali ke ruangan dan lihat gimana nantian akan melakukan firefighting kemudian xinghan memperlihatkan di luar ada seorang berkata harap tenang semuanya jangan panik jaga kondisi penyelamat telah tiba apinya akan segera padam wah sepertinya ada seseorang di atas cepat bantu ada orang dan terlihat ada seseorang yang merekam dari bawah disini muncullah helikopter lihat cepat lihat itu itu adalah helikopter perang dan ia di atas sini ada nantian dengan pakaian khususnya mencoba turun dari helikopter wah sial mantul cok firefighting di langit wah keren keren banget nanying wah orang-orang dari bawah di luar sana begitu sangat terpukau melihat ketampanan dan begitu sangat kerennya si nantian yang mau cari muka ini xinghan jangan takut aku akan membawa kamu keluar ucap si nantian tiba-tiba dari helikopter itu api semakin membara xiao chen gimana situasinya ketua angin tenggar yang keras akan berhembus api menyebar dengan cepat dan lepas kendali kali ini di dalam xinghan mencoba untuk memadamkan api menggunakan pemadam di sana api begitu sangat besar di sini situasi pun menjadi tidak terkontrol juga waktu terus berjalan hingga kini xinghan berpindah di posisi xinghan dan juga bawaannya yang berada di dalam mobil bawaannya berkata bos aku harus melapor ke kakak ipar ketika aku kembali apa ada sikap seperti raja xinghan berkata raja omong kosong sikap seperti apa yang kamu inginkan di depan istriku eh di depan kok ada banyak orang ya mereka nampak terkejut oh bos cepat lihat ada api sepertinya ada wih itu gedung keluar kali ini xinghan pun langsung bergegas keluar yang lainnya tetap di evakuasi xinghan serusnya baik-baik saja kan gumpam si zengshuan yang nampak menulai ke kanan ke kiri mencari si lin xinghan kenapa ada api dimana presiden lin tanya si zengshuan presiden lin presiden lin masih ada di atas sana ucapnya apa hah tunggu jangan jadi kegabah dan langsung saja terlihat zengshuan bergegas memasuki gedung itu zengshuan di atas sana bahaya jangan kesana kemudian xinghan memperlihatkan di dalam rute jalur darurat lantai ke 17 bangsat pintunya malah kekunci dan terlihat di sana gagang pintu yang membara karena panasnya api itu tidak bisa dibuka dan kali ini zengshuan mencoba dobrakya dan biar terbuka lah namun ternyata usaha zengshuan sia-sia perlu membuahkan hasil ia bergumam pintu ini tidak akan terbuka dalam waktu berikutnya tapi apinya semakin berkobar dan satu menit kemudian akan sangat berbahaya bagi zenghan harus memikirkan cara lain kemudian dibawah gedung ada nantian kali ini jangan hentikan aku biarkan aku masuk kau tenan tolong tenang jangan mengambil resiko lagi ia nampak dihentikan oleh bawahnya ketika ia ingin menyelamatkan si zenghan pintu firefighting gak bisa dibuka waktu telah berlalu nunalin tidak akan bisa keluar kalau tahu hal ini akan terjadi aku gak akan kunci pintu itu sebelumnya gumbamnya nantian berkata tidak bisa keluar kenapa dia tidak bisa keluar eh lihat siapa itu seseorang sungguh naik kesana astaga itu tempatnya sangat tinggi dia berani sekali ucap beberapa orang disana dan terlihat zengsuan memanjat gedung itu dari luar orang itu cari mati begitu sangat beraninya si zengsuan berani mengorbankan nyawanya demi si zenghan dan dia kali ini ia bisa memasuki ruang kantor dari zenghan 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 kamu dimana zengsuan nampak mencari dimana lokasi istrinya saat ini posisi api mulai menjalar dan berkobar begitu sangat besarnya disana kemudian di dalam kamar mandi ternyata zenghan masih ada disana ia menangis merasakan derita itu dalam hatinya ia bergumam apa aku akan mati tapi aku gak mau sembar ia menatap kobaran api yang begitu sangat dahsyat disana sangat sulit untuk menemukan orang yang bisa diandalkan dan aku sudah lama membulinya tapi aku belum pernah memperhatikannya dengan baik bahkan kejadian kemarin aku belum meminta maaf padanya aku sungguh ingin berkeliling dunia bersamanya duduk di kursi mahoni dan minum cola bersama gumamlin zenghan sembari masih memikirkan zengsuan aku ingin setiap pagi bisa makan sarapan buatannya sayang sekali mungkin tidak ada kesempatan di masa depan dan tiba-tiba zengsuan masuk zenghan tepat sekali zengsuan akhirnya berhasil menemukan lokasi dimana zenghan itu berada zengsuan pun langsung membawa peng zenghan yang sudah lemas di sana zenghan pertahanlah aku akan membawamu keluar api berkobar semakin sangat besar di sana perlahan zengsuan membawa zenghan untuk dibawanya keluar dan zengsuan melompat api semakin besar ia menatap ke satu arah di sana ia mencoba berlari dan yah akhirnya ia bisa turun tepat di lantai delapan gedung perusahaan Lin zenghan kamu kenapa kamu kenapa zenghan bangun jangan tidur di sini zenghan dalam hatinya ia berkumam menghirup begitu banyak gas beracun dapat menyebabkan gejala yang beragam jika kamu pingsan dalam waktu yang lama bahkan dewa pun tidak bisa kembali ke surga gubam zengsuan zenghan zenghan kamu harus cepat sadar dan ia pun langsung mencoba memberi nafas buatan Lin zenghan di sana cepatlah sadar dalam keputus asaan dia muncul di depanku layaknya mahaikat dan sekarang aku telah berdiri dan melihat dari puncak dunia tapi kamu hanya zengsuan menangis pernah tetapi istrinya kala itu tiba-tiba zengsuan zenghan nampak sadar ia mengelus-elus pipi dari si zengsuan kamu baru saja menciumku oh kamu baik-baik saja syukurlah syukurlah ucap zengsuan yang nampak laga kamu bodoh ucap zenghan yang memeluk si zengsuan di sana kemudian zengsuan memperlihatkan di luar gedung itu seorang berkata zengsuan udah pergi begitu lama jadi dia gak mungkin gagal menyelamatin presiden Lin apa aku juga harus pergi ke sana ya dan terlihat para tim pemadam kebakaran juga langsung masuk ke gedung itu untuk mencoba menyelamatkan cepat lihat ada yang keluar dan iya zengsuan keluar sembari menggedong singan di sana wahairo dia adalah pahlawan dia adalah pahlawan suntak sajal itu membuat nantian begitu sangat kesal yang awalnya dia mau cari muka namun ternyata malah zengsuan yang mendapat muka mampus kau bangsat malah pulca itu yang mendapat semua sorotan kemudian seorang wanita berkata zengsuan untungnya ada kamu zengsuan berkata dengan tingkat keamanan api di perusahaan Lin kenapa tiba-tiba bisa kebakaran orang itu berkata teman dari nona Lin yang bernama nantian meminta meminjam gedung untuk pelatihan nantian ucap si zengsuan dengan tetapan tajamnya ia menatap ke arah pedepan nantian dan juga seseorang di sana nantian dasar bangsat cepat kesini sah apa yang kamu teriakan biar aku beritahu sopan sedikit kalau bicara dan biat pergi sana bangsat berani sekali kamu menyerang polisi berani sekali melawan sini kalau berani melangkah satu kali lagi ia mengarahkan pistol tepat ke hadapan si zengsuan zengsuan berkata aku akan memberimu waktu 3 detik tidak ada pistol jangan salahkan aku sial aku tidak akan menembak berani sekali kamu melawanku dan langsung saja dengan sesebat kilat pistol itu direbut jengsuan dan malah dihadapkan ditodongkan kepada pedepan itu wah kamu akan tahu sekarang juga mustahil bahkan ketuanan tidak bisa mengambil pistol dari tanganku begitu mudah gimana cara dia lakuin apa cepat turunkan pistolnya ucap beberapa pasukan yang lain taruh kedua tanganmu di kepala dan berconggol zengsuan aku tidak menyangka kamu hebat dalam hal ini bukannya kamu ingin menembak cobalah oke oh apa dan nampak ia begitu saat ketakutan ketika zengsuan tidak main-main lagi petugas petugas polisi lainnya bersiap juga tiba-tiba ia nampak terkejut zengsuan berkata kamu bilang bukannya aku ingin menembak kan ucap si zengsuan sembari mengarahkan pistolnya kepada bayi itu sembari ia menyeringai dan oke teman-teman kita lanjut lagi besok ya gokil banget nativerse tanpa henti tanpa libur masih upload setiap harinya dan yuk biar mimin makin semangat jangan cuma ditonton doang di like dong di subscribe sekarang biar kita cepat tembus di 10 ribu subscriber dan yuk gasin gasin 10 ribu subscriber yuk bisa yuk bulan ini tembus 10 ribu itu biar mimin seneng tim itu makin semangat dan yuk gasin jangan lupa subscribe channel utama kita karena disana juga ada konten-konten seru lainnya thank you semuanya sampai bertemu di video selanjutnya tetap menjaga kesehatan see you in the next video and bye bye sub indo by broth3rmax